Nyaris hampir 8 bulan pasca dilantik awal 2022, Kepala Desa Talang Mulia Kecamatan Teluk Pandan beserta aparatur tidak dapat bekerja layaknya di kantor. Pasalnya, kantor dan balai desa saat ini disegel dan diklaim milik mantan KD sebelumnya. Untuk itu, Kepala Desa Talang Mulia Jaroni dan Jajaran mengadukan perihal tersebut ke Komisi 1 DPRD setempat. Senin 5 September 2022. Ditanya penyebab dirinya bersama jajaran tidak dapat berkantor, menurut Jaroni, lahan balai desa tersebut diklaim milik mantan Kepala Desa sebelumnya. Untuk saat ini lanjutnya, aparatur desa terpaksa berkantor ala kadannya di kantor BUMDES, di mana kalau kantor BUMDES merupakan milik desa. Ada permasalahan di desa kami yaitu pengklaiman balai desa dan lepas panggola sampai hari ini berjalan. Pemerintahan panggungan berjalan belum bisa digunakan. Karena sebenarnya diklaim bahwa itu miliknya tanah jari. Oh gitu. Pembangunan pembangunan emang? Pola alam saya tidak bisa bercerita seperti itu karena saya masih baru. Masa panggungan dari mana-mana saya enggak tahu. Jadi sekarang abang bersama dengan aparatur desa berkantor di mana bang sementara? Di kantor BUMDES. Kantor BUMDES? Di stand-up yang di kantor BUMDES. Kalau kantor BUMDES itu milik desa? Milik desa. Kalau dari hasil penelusuran abang, kantor desa saat ini sedang diduduki dan bahkan diklaim oleh mantan Kepala Desa sebelumnya ya, itu surat menyurutnya seperti apa itu bang? Pola alam ya, karena memang di situ tanahnya masuk tanah registra. Pemekaran kapan ini bang? Pemekaran itu 2012, 2 tahun PJ, 2015 Pemilihan. Nah kesimpulan dari hasil hearing ini apa bang? Jawaban dari teman-teman komisi 1? Ya insya Allah besok akan turun ke lapangan. Oke, siap. Sementara, Ketua Komisi 1 DPRD Pesawaran Subhan Wijaya mengatakan bahwa kedatangan Kepala Desa dan Aparatur guna mengadukan nasib mereka yang tidak bisa berkantor di balai desa sebagaimana mestinya. Untuk itu, pihaknya akan segera turun ke lapangan guna mengurai persoalan tersebut. Karena, jangan sampai roda pemerintahan desa Telang Mulia Stagnan lantaran tidak diizinkan menempati kantor. Padahal, lanjut politisi demokrat ini, lahan tersebut merupakan kawasan register. Sehingga, pihaknya akan mengonfirmasi surat-menyurat dari lahan tersebut. Kami, versi 1, sebetulnya sudah pas 4 dari atur-atur Desa Telang Mulia terkait, yang intinya sebenarnya Pasca Pilkades Desa Telang Mulia, kantor desa Desa Telang Mulia, dan lapangan desa Desa Telang Mulia, kecematan Telung Padang, yang dalam satu lokasi. Jadi, lapangan sama kantor desa itu satu lokasi. Pasca Pilkades, kemarin, setelah pelakikan, itu tidak boleh digunakan, dalam hal ini dilarang oleh Kepala Desa sebelumnya. Nah, alasannya apa? Ya, kita juga belum tahu. Alasannya apakah itu memang tanah yang bersangkutan pribadi, atau ada alasan yang lain, nah, itu kita belum tahu. Belum tahu dalam artinya, karena kita belum ketemu dengan Kepala Desa sebelumnya Pak. Masa Pak, Pak Salim. Nah, rencana kami dalam waktu dekat, ya kami akan turun. Di Desa Telang Mulia, kami akan koordinasi dengan Pak Camaat, kami akan ketemu dengan Pak Salim, dan kalau bisa, secepatnya ini selesai. Ya, artinya jangan sampai yang ada pemerintahan desa, di Desa Telang Mulia, Kecamatan Teluk Pandang jadi terhambat, jangan sampai. Nah, atas dasar apa? Sekarang memang betul itu hak milik dari Pak Salim, apa dasarnya? Karena betul tanah itu. Karena kami belum bisa memastikan seperti apa, alasan prinsipnya Pak Salim, Pak Salim, dan Kepala Desa sebelumnya, untuk melarang pemerintahan desa yang sekarang ini, melaksanakan kepada pemerintah di atur desa itu, dan termasuk lapangan desa. Terpisah mantan Kepala Desa Telang Mulia, Salim saat dikonfirmasi melalui ponsel genggamnya. Meski aktif, namun belum mendapat jawaban. Dari pesawaran, Faru Roji, Saburei TV, melaporkan.